Intro Halo, kita bertemu kembali dalam program First Aid. Pertolongan pertama dapat selamatkan jiwa. Tentunya kita semua pernah mengalami luka di kulit ya, baik karena luka lecet, luka robek, atau bahkan luka operasi tanpa komplikasi. Nah, kondisi luka yang sampai ke dalam lapisan kulit di level dermis disebut ulkus kulit. Bila tidak segera diatasi, maka hal ini menjadi infeksi yang dapat meluas bahkan mengancam jiwa. Kira-kira, apa ya penyebab ulkus kulit ini? Penyebabnya antara lain adalah tekanan yang terus-menerus misalnya pada ulkus degupitus, vaskularisasi yang buruk misalnya pada ulkus tasis ditungkai, adanya neuropati misalnya pada ulkus tropikum, pada penderitaan lepra, dan ulkus diabetikum. Berdasarkan lukanya, ulkus kulit terbagi menjadi dua, ulkus kronis dan ulkus akut. Bila luka tak kunjung sembuh lebih dari dua minggu, maka termasuk ulkus kronis. Sedangkan ulkus akut, bila terjadi kurang dari lima hari, dan sembuh atau menutup sesuai waktu penyembuhan secara normal, yaitu 0 sampai 21 hari. Perawatan luka yang sering berlangsung lama, salah satunya adalah ulkus diabetikum. Bagaimana sih cara perawatannya di rumah? Ini dia penjelasan dari ahlinya. Cara merawat ulkus diabetikum, secara prinsip yang pertama adalah membersihkan luka dengan larutan salin atau air yang steril. Namun, bila dasar jaringan luka kotor, atau terdapat material debris, atau jaringan mati, atau jaringan nekrosis, maka dapat dibersihkan dengan kompres menggunakan cairan antiseptik selama beberapa saat, yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan salep antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, yang kemudian dilanjutkan dengan dressing atau balut, bisa dengan balut yang sederhana, misalnya dengan kasa steril, atau bisa juga balut modern yang berbahan dasar kolagen atau selulose. Sebagai penutup, ada beberapa tips agar luka cepat sembuh nih. Begitu terjadi luka, usahakan untuk mengontrol perdarahan, menghindari infeksi, dan memastikan lingkungan lembab. Apabila luka sudah berlangsung lebih dari 2 minggu, dan terdapat tanda infeksi seperti nyeri, warna kemerahan, bengkak, terdapat nanah, berbau dan terasa hangat, segera bawa ke rumah sakit atau klinik ya, untuk mendapatkan antibiotik atau tindakan lanjut. Sampai jumpa di video lainnya, First Aid, pertolongan pertama dapat selamatkan jiwa. Terima kasih telah menonton!